Pemirsa pola subvarian Omikron terbaru bernama BN1 yang kini terdeteksi di Indonesia menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 sedang dilakukan pengamatan oleh Kementerian Kesehatan RI. Hal ini disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmisi di Jakarta, seperti dikutip dari kantor berita antara kami 8 Desember. Siti Nadia Tarmisi mengatakan, Menteri Kesehatan selalu mengatakan bahwa yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus adalah varian baru. Gelombang XBB dan BK1 sudah terlewati namun ada subvarian baru BN1. Ia mengatakan subvarian BN1 telah ditambahkan ke dalam daftar varian virus corona yang dirilis oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat karena menyumbang 4% kasus infeksi di negara tersebut. Selain Amerika Serikat, Omikron BN1 juga terdeteksi di lebih dari 30 negara lainnya termasuk Australia, Inggris, India, hingga Austria. Nadia mengatakan umumnya varian baru virus corona bertahan rata-rata selama 3 bulan. Setelah sampai pada puncaknya, kasus akan melandai. Nadia mengatakan Kemenkes sedang meningkatkan upaya surveillance untuk melacak kasus BN1 melalui pemeriksaan genomik dari pasien yang terpapar SARS-CoV-2 untuk melihat pola spesifik dari varian baru tersebut. Pihaknya belum mengetahui jumlah kasus BN1 di Indonesia, tapi yang pasti kasus itu sudah ditemukan di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri Kemendagri telah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM untuk mengendalikan penularan COVID-19, instruksi Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2022 mengenai perpanjangan PPKM di wilayah Jawa dan Bali, dan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2022 tentang perpanjangan PPKM di luar Jawa dan Bali diberlakukan dari 6 Desember 2022 sampai 9 Januari 2023. Kedua instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut dikeluarkan guna mengantisipasi potensi peningkatan penularan COVID-19 akibat peningkatan mobilitas warga semasa libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Menurut instruksi Menteri Dalam Negeri, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia menerapkan PPKM level 1. Kebijakan mobilitas masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru ini dievaluasi setiap 2 minggu. Balipos melaporkan.